Intro Tak bisa dipungkiri, beberapa karir partai Gerindra memiliki karakter seperti Joker Seperti M. Sanusi yang menerima suap reklamasi dan juga M. Taufik yang korupsi logistik pemilu Akibatnya, kedua bersaudara itu harus mendekam di penjara selama beberapa waktu Selanjutnya ada Tri Susanti yang menyebarkan berita bohong terkait insiden di asrama mahasiswa Papua Dia baru saja difonus 7 bulan oleh Majelis Hakim PN Surabaya lantaran ulahnya tersebut Begitupun dengan Fadlizon, anggota Dewan yang minim prestasi tapi kerjaannya nyinyir terus gak ketulungan Teranyar, kader Gerindra yang ketahuan memiliki karakter jahat adalah Andre Rosyade Bagaimana tidak, Andre yang menjabat sebagai wasajen partai Gerindra ini Rela menjebak seorang wanita demi meraih simpati dari masyarakat sumber Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pilkade serentak 2020 mendatang Sumbar merupakan salah satu provinsi yang akan menggelar hajatan tersebut Nah, Andre ini berencana mencalonkan diri sebagai cagup sumber periode 2020-2025 Untuk itulah, ia saat ini sedang berupaya mencari simpati masyarakat sumber Sekaligus berusaha merusak citra gubernur sumber saat ini Irwan Prayetnya Sambil menyelam minum air gitu Awalnya, Andre memesan sebuah kamar hotel berbintang untuk dijadikan tempat menjebak PSK Uniknya, meskipun dia sendiri yang memesan kamar hotel tersebut Tapi dia tidak menggunakan identitasnya Melainkan menggunakan identitas KPP ajudanya Bimunurahman Setelah itu, perulah dia memesan salah seorang PSK yang biasanya mangkal di kota Padang Wanita itu berinisial NN Lagi, Andre tak menggunakan namanya dalam melakukan pemesanan tersebut Ia menggunakan nama Samaran Rio Dan disepakati dengan harga Rp800.000 Setelah semua fix, terjadilah pertemuan antara NN dan penjahat yang diduga orang suruhan Andre Di kamar hotel yang sudah dipesan tersebut Konyolnya, pria hidung belang itu masih juga sempat menawar harga Dari yang awalnya Rp800.000 menjadi Rp750.000 Tapi apa daya? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak Begannya mendapatkan Rp750.000 NN malah kena grebek rame-rame oleh Andre Beberapa anggota polisi dan wartawan sambil menenteng kamera Hingga akhirnya ia dijebloskan ke penjara Sementara, pria yang sempat kencan dengan NN tersebut Dikabarkan begitu saja kabur oleh Andre dan oknum polisi yang ada di sana Jadi benar-benar settingan murahan kayak sinetron Padahal jika kita menggunakan akal dan pikiran Tak ada seorang pun loh yang bercita-cita menjadi PSK Mereka menjalani profesi itu semua karena terpaksa Kadang di antara mereka ada yang harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil Karena nanti tinggal suaminya kawin lagi Sementara pekerjaan tetap tidak ada Termasuk NN ini Saat ini, ia memiliki satu anak yang baru berusia 1 tahun 2 bulan Anaknya tersebut dititipkannya ke pengasuh untuk sementara waktu Lantaran, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia Sebelum menjadi wanita malam NN ini juga pernah mengalami KDRT oleh suaminya sendiri Dan saat ini, ia sudah pisah rumah dengan orang yang pernah menikahinya tersebut Bejatnya lagi, si suami itu tidak memberi nafkah sama sekali kepada anaknya Jadi fix sungguh malang nasibnya Sudah jatuh tertimpa tangga jadi korban politik Kader Gerindra Hanya saja seperti kata pepatah Sepandai-pandai tumpai melompat pasti akan jatuh juga Sepandai-pandai Andre mendesain cibakan Ujung-ujungnya ketahuan juga Beberapa pihak mulai membongkar rencana jahat Andre tersebut Pertama, lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan publik Om Busman Menyatakan, ada kesalahan prosedur yang dilakukan Andre Membongkar kasus prostitusi online tersebut Kasus ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang Kita semua sepakat melakukan pemberantasan human trafficking tersebut Tapi, cengen abaikan melindungi korban Apalagi pada kesewenang-wenangan dalam prosesnya Ujar Komisioner Om Busman Republik Indonesia, Nini Rahayu, 5 Februari Nini menilai, penindakan hukum dengan cara menyamar itu merupakan kewenangan polisi Seperti yang diatur oleh Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2009 Tentang penyidikan tindak pidana Jadi, Andre itu konyol Kadir partai berlambang bulu itu tidak ada kewenangan sama sekali Melakukan penyamaran menggunakan inisial Rio Seharusnya, dia melaporkan ke polisi Agar penyamaran itu dilakukan oleh pihak yang berwenang Begitupun dengan penangkapan yang dilakukan terhadap NN itu Berdasarkan pasal 1998 KUHP Seharusnya yang ditangkap dan dijubulaskan ke penjara adalah Mucikari-nya Bukan NN yang sebelumnya pernah menjadi korban perdagangan manusia Untuk itulah, Om Busman meminta Polda Sumbar menidaklanjuti kejanggalan-kejanggalan Yang dilakukan oleh Andre dan personelnya tersebut Serta memberikan perlindungan kepada NN yang notabene sebagai korban human trafficking Nah, setelah kena semprot oleh Om Busman Andre Rosyade juga berpeluang digarap oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD loh Wakil Ketua MKD Trimedia Panjaitan mengatakan Tidakkan penggerbakan yang dilakukan oleh Andre Rosyade tersebut belum pernah tercari sebelumnya Artinya, sepanjang sejarah Indonesia Baru Andre seorang anggota Dewan pertama yang berasa Satpol PP Sehingga perlu ditelusuri Apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak di kasus penggerbakan by design itu Kami belum bisa berasumsi melanggar kode etik atau tidak Yang jelas, tindakan Andre belum pernah dilakukan anggota Dewan Ujar Trimedia pada 6 Februari Untuk itu, dalam waktu dekat MKD akan menggelar rapat membahas penggerbakan yang dilakukan oleh Andre tersebut MKD juga membuka opsi akan memanggil Andre untuk diberisa Rapat akan dikelar pada 10 Februari 2019 mendatang Untuk menentukan sikap MKD Bayangnya, Om Andre lagi deg-deg sernih Makanya Om, jangan menyakiti hati wanita kalau tidak mau kualat Terima kasih sudah menonton!